Hai aku bisa selamatkan bisa motor channel untuk kesempatan kali ini saya akan mengulas spesifikasi mengenai salah satu stok yang ada di showroom kami yaitu Toyota Avanza 1,3 tipenya g-manual tahun 2013 yang sudah double airbag ya seperti itu Oke kita sudah periksa bagian kiri bagian kanan serta bagian depan sekarang kita mulai dari bagian depannya Oke untuk kumpul itu dia kristal reflektor disini ada lampu besar lampu di lampu kecil lampu sel serta di bagian bagian sini fokum kristal reflektor sama ada di sini ornamen berbentuk krom ya yang kayak apa ya kayak V ya seperti itu Oke terus untuk dia sudah krom ya sudah krom ada lampu Toyota nya juga krom kumpul di sebelah kiri juga sama kristal reflektor lampu besar lampu di lampu kecil di bagian sini oke serta di sini ada lampu sel fokum saya juga sudah kristal reflektor kisi-kisi dan melambah peninginan pada mesin Oke kita ke bagian mesin sekarang kita ke bagian sini di sini ada semprotan airnya perdua serta depan ada dua Oke terus kita ke bagian atas di sini ada antena jadi ada antena kecetnya sudah pilih tiap terus kita periksa ke bagian untuk kita berpuluh bersatu di sini ada kecilnya yang silvernya terus bahkan empat rakyat depan sudah cakran serta untuk ukuran tambahnya sendiri ini dia di ini 185 70r14 disini ada karet penahan lumpur terus ada list di bagian bawahnya list sewarna dengan jadi terus ada tambahan ini apa namanya nih terus sudah dilengkapi dengan lampu seng di belakang ya oke terus untuk ini ada tambahan aksesoris ya jadi tambahan komnya aksesoris harusnya kalau nggak salah suaranya bodi ya oke terus kita periksa ke bagian dalam kita mulai dengan kuncinya jadi kunci terpisah dengan remote jadi remotnya ini sudah aftermarket jadi sekarang kita coba buka saja mobilnya Oke sekarang kita masuk ke dalam kita mulai dari bagian pintu ya door trim Oke door trim nominasi warna beech ya jadi warna beech terus habis itu disini ada warna silver disini ada pudar-pudar karena pemakaian disini bahannya bagian fabrik disini bahannya fabrik terus di bagian sini ada rendang buat buka pintu di sini ada tombol perwindo di tempat pintunya luka-luka perwindo terus sender jika kita mau tarik atau dorong pintu isi-kisi speaker ada tiga serta di bagian sini ada tempat penyimpanan terbuka oke jangan lupa juga jika kita membeli mobil bekas kita periksa di pinggir-pinggir pintunya ada silar jadi silar kita cek kita pastikan bahwa kondisinya juga masih oke karena apabila silar pintu pintu sudah cacat atau rusak berarti ada indikasi pintu sudah reparasi atau perbaikan tapi apabila silar pintu tidak ada berarti ada indikasi pintu sudah gantian keingin dashboard secara keseluruhan nanti satu persatu juga kita akan periksa jadi jangan di skip video ini kita mulai dari bagian jok depan jadi jok depan ada dua ini jok supir jok penumpang bahan-bahannya ini fabric yang warnanya juga warna beige atau warna keren terus di bagian sini ada seatbelt tiga titik ada dua terus sendirian kepala bisa diatur level ketinggiannya secara manual dan terpisah dengan jok terus untuk jok bagian supir bisa reklamu sama bisa maju mundur ya oke di bagian sini ada juga kita pereksa di bagian bawah sini pastikan bahwa tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur untuk memastikan mobil aman tidak bekas banjir disini jika kita mau buka mesin oke kita juga kita bisa pereksa di bagian bawah sini pastikan bahwa tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur untuk memastikan mobil aman tidak bekas banjir disini ada tempat berchip pengetahuan berkuali ini pengaturan spion disudah elektrik tapi belum reflect reflect sorry ini ada kisi-kisi AC terus di sini ada colokan kunci sekarang kita colokin aja kuncinya ya colokan kunci sekarang kita coba posisi orang kita posisi starter ya oke kita setelah mobil pastikan bahwa itu jauh karena kalau dia nyaranya tersebut berarti ada kemungkinan permasalahan di laki-laki ada pengetahuan kecepatan di sini supir tidak pakai sipil dengan posisi orang-orang di sini ada m.id yang ada jam digital ada pengaturan ini ada pendekatan buat beberapa isi tanki bensin terus km2 di 233.000 di bagian sini ada tanah nih berarti pengisian bensin ada sebelah kanan oke di sini kita ke bagian sini di sini ada tuas buat lampu ya jadi lampu besar lampu kecil lampu vokal lampu ding lampu sang serta di bagian sini ada pengaturan buat wiper depan belakang serta air wiper depan belakang terus untuk setiap sini ini soft touch ya soft touch kondisi setiap sesuai dengan km2 terus di bagian sini ada tapi dia kemudian sudah lintur lalu disini ada kudar-kudar karena pemakaian sudah dilengkapi dengan airbag di sini tombol klakson kita ke bagian tahunnya di sini ada kisih-kisih AC2 juga bisa diatur melalui atas bawah kiri dan kanan terus head unit sudah diganti dengan LCD TV jadi di sini bisa radio FM AM terus bisa CD MP3 terus ada SD kartunya SD ini ya mini SD ada cowokan USB terus jadi kalau mau ditambah juga kemungkinan ini bisa opsional bisa kita tambah terus disini ada pengaturan kecepatan angin AC suhu AC terus ada kecepatan kecepatan mundur disini ada tempat penyempelan bisa berelfon disini ada handbrake disini ada konsol tengah tertutup terus di sini ada kunci seatbelt di kunci seatbelt juga kita pesa kalau ada karet atau sisa-sisa yang terlumpur sebagai dihindari karena apa karena indikasi mobil terkena banjir Oke di bagian sini ada ini disini ada juga nih servisnya jadi ada dua gantungan terakhir nih servis oli terus sama disini kalau masalah ada servis apa gerdang juga dengan transmisi ya Oke terus berikutnya kita periksa di sini di sini ada kisih-kisih AC di sini kisih-kisih speaker kapung-kisih ada tiga tempat penyempelan terbuka pintu di sini bahannya bahan kobrik Oke kita ke bagian atas di sini ada handbrake pegang tangan sampai setelah penumpang depan ada cerminnya terus ada lampu becas pintanya belum ada pertolong kesilapannya terus di sini juga bahannya bahan fabric disini juga bahannya bahan fabric di sini ada handbrake buka pintu kalau pintu tombol perwinder disini ada warna-warna silver pegangan tangan jika kita mau tarik atau dorong pintu kisih-kisih speaker ada kapur tiga tempat penyempelan terbuka terus serta silver di pinggir-pinggir pintu juga perlu kita percaya pastikan bahan kondisinya juga masih oke di sini juga bahan fabric bisa duduk tiga penumpang ya dengan dua sendaran kepala bisa diatur level ketinggiannya di bagian sini ada asibat tiga titik serta dua titik ada di bagian bawah terus apa namanya sendaran kepala bisa diatur level ketinggiannya secara terpisah pelipatan bangku bisa 50-50 dilipat ke depan terus rekam ini juga bisa sama raju mundur untuk bagian di tengah juga bisa terus apalagi yang kita bikin sini dulu deh di bagian sini ada ohnya kunci still di sini ada ini tempat penyempelan kapur berdua serta di bagian sini ada kisih-kisih speaker kapur lagi tiga serta tempat penyempelan terbuka kita ke bagian sini disini ada yang itu jika kita mau tarik atau dorong pintu jika kita mau buka pintu pintu terus di bagian atas ini ada penggantan pegangan tangan isi-kisih AC ada tiga double blowernya serta pengaturan AC nya ada tiga kecepatan kecepatan terus di bagian sini ada handok tangan Oke sekarang kita ke bagian datang kita mulai dari bagian sini dulu deh sini ada kumpul kecil terus ada handok tangan terus habis itu disini ini apa namanya nih seatbelt ada dua ya tiga titik ada dua untuk juga bisa duduk dua penumpang ada dua sender yang bisa datang level ketinggiannya perlipatan bangku untuk senderannya 50-50 untuk bagian bawahnya 100% dilipat ke depan Oke terus di sini ada tempat penyimpanan terbuka serta kapur di bagian sini ada tempat penyimpanan terbuka serta kapur Oke untuk di pergi dia sudah tertutup rapi ya di bagian belakangnya jadi disini sudah jadi tidak ada kelihatan warna-warna bodi ya Oke Oke sekarang sudah kita periksa bagian atas dan bagian belakang sekarang kita lanjut kita periksa ke bagian bagasi Oke ini terhadap dan sih untuk berusia 40% beratau tetap beratau tetap beratau di sini ada di sebelah ke bagian belakang sudah dilengkapi dengan ini sudah diangkapi dengan yang leper dekogel belum ada di sini ada list krokus untuk untuk pulang di sini terisal efektif tidak bisa kembali besar-besaran pusingan pusat kumpulan sini ada lampu selampu mundur sama di sini juga nih sini ada lampu senjata lampu senjata lampu mundur ada itu aku bisa lebih ternyata serta tipenya G ini disini bisa buka pintu dengan kunci buka kunci bagasinya terus disini ada disini ada tambahan buat apa tambahan karet dari bagian sini sudah sudah ada tanduk sama mata kucing ya di kiri dan kanan oke sekarang kita peksa saja bagasinya untuk buka bagasi di bagian sini ya sekarang jangan lupa juga jika kita mau beli mobil bekas kita peksa juga sungguh silat silat termasuk silat yang ada di pintu bagasi bagian tulangan-tulangan pintu juga kalau kita peksa pastikan bahwa tidak ada reparasi atau perbaikan untuk memastikan mobil aman tidak bekas dan berat-berat oke terus untuk bagasinya spesial juga masih lumayan oke di sini ada buat menurunkan ban cadangan ya oke untuk dapat spesifikasi yang lebih besar bisa kita lipat jok guys ketiganya kita ke depan oke kita lanjut sekarang kita peksa ke bagian samping sini aja masih 40% ketebalannya sama ukuran velok sama bandnya terus bagian-bagian sampingnya kita peksa kita peksa bagian pintu ya di sini kita peksa di sini kita peksa di sini juga kita peksa pastikan bahwa kondisinya juga masih oke ini tampilan bagian tangannya oke sekarang kita lanjut kita peksa ke bagian door trim depan ini ada pudar karena pemakaian secara keseluruhan tapi door trimnya juga masih oke di sini silat pintu juga jangan lupa kita peksa kita peksa kondisinya terus ini tampilan dashboard bagian depan serta di sini tampilan jok bagian depan oke ini spesial lampusannya samping ada ambil VVTR di sini masih ada 50% terus kita kecil kita ke bagian terakhir yaitu bagian lesing oke untuk buka mesin di bagian sini ini kita berbeda ke atas oke 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 kita peksa apa saja ada mesin kita mulai dari kap mesin kap mesin yang juga teksa pastikan silatkan kondisinya juga masih oke serta bagian langsung atau perbaikan ini sudah dikatakan dengan perdam panas terus jangan lupa juga di bagian depan yang disebut apa atau bersih malang di bagian depan kita periksa pastikan bahwa tidak ada reparasi atau perbaikan bagian samping-samping juga kita periksa pastikan bahwa tidak ada reparasi atau perbaikan termasuk bagian sasis-sasis ya sasis-sasis juga kita periksa kita periksa pastikan bahwa tidak ada reparasi atau perbaikan oke terus kita mau tidur bagian sini disini ada radiator ada tutup radiator buat pengisian radiator pulang tradisinya ada cadangan radiator pulang ada hal ini buat bingi-bingi alam tradisinya ada padu saya tutup untuk pengisian Hai akhir-jahat turunan masih ramah atau tidak di sini sini tidak pakai penelitian atasnya yang beskot ini ada filter untuk mesin disini ada jika kita memperiksa level only mesin ada ada akan dia pakai monton merugus disini ada kotak seku dan sebagian sini ada buat pengisian yang lain oke bagaimana mesin sudah kita periksa sekarang kita tutup oke mungkin kita sudah periksa spesifikasi seratus seluruh satu-satu yang ada di surung kami yaitu Toyota Avanza 13 tipenya gini oleh setengah ribu 132 sudah airbag jika berminat silahkan hubungi Zomotor nomor telepon ada deskripsi mobil harga saya cantumkan di ketahuan video ini jadi di bagian jika kita membeli mobil bekas pastikan kita bisa tes remobil kita bisa melihat dan merasakan kualitas mobil masih oke atau tidak kaki-kakinya masih nyaman atau tidak perpilihan giginya masih halus atau tidak bisa kita rasakan dengan kita test drive Zomotor sendiri terletak di pusat otomotif sentral harapan atau dikenal dengan POS atau POS ini yang bisa parkir dan bias jadi kita bisa bebas puas untuk test drive mobil oke mungkin sekian video dari saya apabila menyukai silahkan tekan tombol jempol jangan lupa subscribe juga di Zomotor channel klik juga lonceng notifikasinya bagi yang belum agar dapat info video terbaru serta stok-stok terbaru kami serta jangan lupa juga follow di sosmed kami ya di Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, Youtube, Zomotor channel serta di hari video ini saya juga akan mencantumkan playlist mengenai stok yang tersedia itu sehabisnya playlist mengenai mobil-mobil toyota lain serta playlist mengenai beberapa video tips saya mencari mobil bekas 1 second oke terima kasih semoga video bermanfaat jangan lupa komen terakhir ya serta di share atau dibagikan ke keluarga, kerabat, saudara, teman-teman siapapun juga yang sedang mencari mobil bekas 1 second oke terima kasih dan sampai jumpa lagi